Semua itu tetap kesalahan penghuni Karena setiap ada penciptaan Penciptaan Partikel kehidupan ini Makhluk hidup Setiap ada penciptaan makhluk hidup Itu akan melahirkan penderitaan Semakin banyak terciptanya Kelahiran, maka penderitaan dunia Itu akan semakin Di mana daerahnya kan sudah saya bilang Tempatnya dari Solo, pokoknya timur Merapi Sampai baratnya Semeru Yaitu Penanggungan Itu aman-aman saja, paling bahan teriwangin Setiap ada penciptaan makhluk hidup Itu akan melahirkan penderitaan Semakin banyak terciptanya Kelahiran, maka penderitaan dunia Itu akan semakin kuat Ketika Alam ini mencapai ketidak Apa ya namanya Keburukan Semakin banyak terciptanya Ya misalkan ada banjir ini Banjir dari sungai Yang terlalu banyak terlalu banyak Terlalu banyak terlalu banyak Terlalu banyak terlalu banyak Pengayaman Saking panjirnya Sepatis itu Terlalu banyak terlalu banyak Banjir Dibiar terjauhkan dari banjir Ada tsunami Yang ngomong Yang terlalu banyak terlalu banyak Terlalu banyak terlalu banyak Keselamatan dan pengayaman Yang terlalu banyak Terlalu banyak Angsal penaringan Saking panjirnya Orang-orang Kena tsunami Ini yang terlalu banyak Mas Itu kunci Yang terlalu banyak Yang terlalu banyak Ini gempa Yang minta Yang terlalu banyak Yang ada di bumi ini Saya mohon pelindungan Karena Naga itu simbol dari gravitasi bumi Medan magnet itu Dewa nih Dewa nogo Hehehe Nah baru ingat itu Makanya ada Naga langit Naga bumi Naga itu macam-macam Karena apa? Unsur magnet itu Di langit ada Di bumi juga ada Oh no Ini pengen ketemu jodohnya Sang yang batara Asmoro Aku pengen ketemu jodoh Aku sejati Oh no gampang Batara Asmoro itu Aku magnet Adanya magnet itu Karena ada hubungan yang keselarasan Akhirnya tarik menarik Akhirnya ketemu jodohnya Aku Sebenarnya Luhur kita sudah punya kunci semua Aku belajar Belajar ini Tidak pernah baca buku Buku ini Buku tanpa tulisan Apa? Liga tanpa Buman tanpa Cain Tidak mau Kita Tidak jauh Makanya ketika Orang Jawa yang bisa memahami Jawa yang sebenarnya Ketika ditanya Ibadahmu di mana Saya tidak punya tempat ibadah Bangunan atau gedung Tempat dimanapun saya berada Itu adalah tempat ibadah Ya tak mas? Ibadahnya apa? Ibadahnya Guru sejati Yang mengatakan Tuhan Ya tak? Tuhan itu sudah mencerminkan Tuhan Yang ada di atas sana Supaya tertinggal di dalam Dulu Sejati yang mengatakan Itu ya Gusti Gusti yang mikro ini mau Cerminan dari Cahaya Tuhan Dia berada di Nur Cahaya Yang ada di Islam Dia berada di Nur Muhammad Itu Yang ada yang berbeda Bahasa Itu yang berbeda Beda-beda Beda-beda Kan begitu Hehehehe Makanya kan Kadang-kadang itu kan Salah kaprah Zaman sekarang itu Mengertikan ini Dengan istilah-istilah ini Dibeda-bedakan sekat Kan begitu Makanya kalau ada Tsunami Itu yang berbeda Yang selesai Kalau itu sudah Kita sudah bisa menyatu dengan Alam Itu enak Kita ngobrol dengan Alam Bisa 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 Yang Menarikannya Dari keselamatan Supaya Ketabinu Sakyat Alam Oh Sekarang Tuhan Tidak Tidak Oke Kalau sudah akrab dengan Alam Seperti itu Bagikan sahabat Ibarat Putu Harumbai Kalau terbebas dari Bencana banjir dari sungai Yang minta Sabah Toro Indra Kalau orang Masih percaya Dekat Dewa Leluritas dulu Masanya seperti itu Kita Biar Terbebas dari Api Sang yang Batoro Brahma Ketabinu Saking Kekuatan Api itu Seperti itu Beri kekuatan Dari panasnya Api Misalkan Ada kemarau panjang Yang Batoro Surya Karami Diyo Kawijayan Diyo Diyo Karahayan Keselamatan Diyo Diyo Pengayuman Seperti itu Saya tahan Dengan Kemarau panjang Diyo 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 Misalkan Kekurangan Air Yang Batoro Indra Diyo 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 Mata Air Akhirnya Menemukan Air Sebenarnya Keluri kita sudah Menemukan Kunci-kunci Seperti itu Dan itu Sekarang Sudah Dilupakan Karena Apakah Dianggap Nusrikan Iya kan Nah itu Hubungan Keselarasan Antara manusia Dengan alam Itu Ada ikatan Yang kuat Dan Teman-teman Mungkin Barangkali Bisa Dikasih Penjelasan Secara Konkret Barangkali Terkait Dengan Megatrust Itu Sebenarnya Fenomena Benjana Yang Seperti Apa Mas Dan Daerah-daerah Mana saja Yang menurut Panjenengan Itu Rawan Apakah Kemudian Daerah-daerah Dimana Di satu tempat Yang kemudian Orang-orang Mulai Meninggalkan Leluhur-leluhurnya Ajaran-ajaran Tentang Kearifan Lokalnya Itu juga Menjadi Sebuah Teritorial Yang memang Harus Diwaspadai Atau memang Benjana ini Murni Ya sudah Karena Alam Sudah Menghendaki Demikian Jadi Tidak perlu Menyalahkan Perilaku Orangnya Sebut saja Misalnya Dulu Zaman Dinosaurus Misalnya Punah Ya Bukan Dinosaurus Yang disalahkan Tapi Memang Itu Kehendak Alam Itu Ya Terus Itu kan Sudah Saya bilang Tadi Masalah Dimana Daerahnya Sudah Saya bilang Tempatnya Dari Solo Pokoknya Timur Merapi Sampai Baratnya Semeru Yaitu Penanggungan Itu aman-aman saja Paling Baterai Yang ingin Pindah rumah Kalau Ini Monggo Karena Selamat dan Tidak Itu Tidak Jaminan Orang Tinggal Di Tempat Yang aman Di Tempat Yang aman Kalau Kita Perlakunya Kita Sudah Tidak Selaras Dengan Alam Ya Dikesaku Di Tempat Yang Rawan Bencana Kalau Kita Sudah Selaras Dengan Alam Selamat Selamat Baik Dilah Lah Ini Bejok Ya Kalau Kita Sudah Dekat Dengan Alam Itu Ilmu Pejok Terus Ada Tadi Bilang Dulu Apa Namanya Manusia Purba Dikuduk Dulu Ada Pemusnahan Jangan Disalah Semua Tetap Kesalahan Penghuni Karena Setiap Ada Penciptaan Partikel Kehidupan Ini Makhluk Hidup Setiap Ada Penciptaan Makhluk Hidup Itu Akan Melahirkan Penderitaan Semakin Banyak Terciptanya Kelahiran Maka Penderitaan Dunia Itu Akan Semakin Kuat Ketika Alam Ini Mencapai Ketidak Apa Yang Namanya Keburukan Atau Penderitaan Secara Maksimal Maka Alam Akan Melakukan Reinstall Pengulangan Kembali Jadi Jadi Orang Bingung Apa Disalahkan Menunggu Karena Menunggu Benar Dewi Tidak Mau Salah Akhirnya Jadi Orang Merasa Pintar Merasa Benar Dari Ketidaktahuan Akhirnya Alam Yang Disalahkan Itu Siklus Ya Enggak Memang Itu Siklus Penciptaan Makanya Kan Sudah Dibilang Ada Cerita Adam Hawa Setelah Melahirkan Anak Menghasilkan Penderitaan Karena Buah Cinta Buah Cinta Buah Koldi Ada Buah Buah Koldi Testisnya Akhirnya Timbul Nafsu Digambarkan Ular Timbul Nafsu Akhirnya Timbul Penderitaan Makanya Setiap Hukum Alam Itu Gini Plus Ditambah Min Menghasilkan Penderitaan Nah Penderitaan Itu Akan Menghasilkan Lagi Sampai Tidak Batasnya Begitu Penderitaan Itu Mencapai Maksimal Maka Alam Ini Akan Melakukan Reinstall Format Ulang Format Ulang Mesti Aplikasinya Yang Utama Tidak Hilang Tapi Aplikasi Tambahan Hilang Ini Sistemnya Ini Nonton HP Tidak Di Format Aplikasi Utama Tidak Hilang Yang Hilang Aplikasi Aplikasi Tambahan Yowes Dumi Seperti Itu Gambarnya Analoginya Seperti Itu Gitu Sama Aja Kita Kitekite HP Kita Beli HP Baru Ini Ketambahan Fail Ketambahan Aplikasi Ketambahan Fail Saya Lemot Ya Sama Aja Analoginya Seperti Itu Kalau Sudah Lemot Ya Di Format Meneh Di Instal Ulang Meneh Balik Ke Normal Kemurnian Bawaan HP Semula Ya Sama Aja Alam Itu Seperti Itu Ya Analoginya Seperti Itu Makanya Setiap Ada Penciptaan Itu Akan Menghasilkan Penderitaan Ketika Setiap Bertubi Atau Berkali Lipat Misalkan Multilevel Ini Customer Tambahan User Tambahan Ini Tambahan Tambahan Murip Seperti Untuk Agar Dianak 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 Semakin Ada Unsur Penciptaan Itu Menghasilkan Penderitaan Ketika Penderitaan Mencapai Maksimalitas Maka Alam Ini Secara Otomatis Akan Melakukan Reinstall Sama Seperti HP Komputer Komputernya Kebak Value Akhirnya Di Format Akhirnya Ngeblank Ngehang Wah Gak Bisa Ini Harus Di Format Kan Sama Aja Alam Itu Analogi Saya Analogikan Seperti Itu Pasti Bisa Dipahami Itu Istilah Yang Mudah Gitu Terus Analisa Mas Tinos Sebenarnya Terkait Dengan Masif Gemba Gemba Yang Terjadi Di Jawa Barat Itu Kira 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 Disebabkan Karena Apa Mas Ini Penting Ya Apa Karena Memang Sumber Nanya Sumber Itu Zona Megatras Hingga Lima Sesar Atau Bagaimana Kira Karena Titik Gemba Itu Memang Diawali Dari Jawa Barat Jadi Ketika Tanggal 21 Kan Makanya Saya Pembukaan Pertalak Itu Kan HUT Majupahit Tanggal 12 November Setelah Sembilan Hari Tanggal 21 November Terjadi Gemba Itu adalah Titik Koordinat Pertama Misalkan Gini Saya Analogikan Apa Ibarat Kamu Buka Panganan Buka Misalkan Ini Botol Ini Terjadi Ini Untuk Terjadi Mengefek Ini Bisa Diminum Harus Dibuka Dulu Analoginya Seperti Itu Nah Ketika Ini Buka Ini Mengefek Dik Menjalan Dan Itu Sangat Pergerakannya Sangat Signifikan Tidak Bisa Dikira Kira Karena Sifatnya Random Tapi Itu Ada Jalurnya Yang Tidak Diketahui Oleh Matakasat Manusia Yang Ada Di Perbumi Ini Semua Itu Punya Ada Jalurnya Akar Akarnya Dimana Tempat Itu Di Dalam Perbumi Ini Ada Jaluran Lava Ya Disitu Nanti Akan Terjadi Jembah Makanya Apa Kan Bisa Dilihat Daerah Yang Banyak Pegunung Mengidentifikasikan Di Perbuminya Itu Banyak Lavanya Ini Lihat Jawa Barat Gunung Di sini Lihat Ketika Merapi Kesana Arang-arang Gunung Purbakabel Di sini Apa yang Gunung Masih Aktif Kan Tidak Ada Pilih Aktif Tidak Berleng Berleng Ajar Ajar Kepet Tidak Tidak Bisa Kita Lihat Jawa Barat Gunung Tidak Terhitung Dibandingkan Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Antar Jawa Tengah Dan Jawa Tengah Kalau Merapi Kesana Gunung Merapi Sumbing Gunung Apa jenis Berlay Sumbing Sidoro Gunung Selamat Penanggungan Gunung Gede Gunung Parangu Parangu Sampai Halimun Gunung Salak Sampai Ban Gunung Lawu Wilis Gunung Tertidur Gunung Purba Penanggungan Gunung Purba Penanggungan Keselatan Itu Tidak Tau Daerah Blitar Gunung Kelut Itu Masih Aktif Malang Ketimur Semeru Gunung Bromo Aktif Sampai Ke Jawa Timur Banyu Wangi Daerah Yang Terdapat Banyak Gunung Berapi Itu Mengidentifikasikan Bahwa Ada Aktifitas Lava Yang Sangat Banyak Di Dalam Ketika Ada Bumi Vibrasi Alam Ini Bumi Ini Ada Pergerakan Maka Lava Itu Akan Menekan Ke Atas Dan Itu Akan Mempengaruhi Gerak Lempengan Bumi Daerah Lempeng Itu Kan Ada Rawan Gerak Ketika Ada Pergerakan Itu Misalkan Ini Langsung Nah Itu Kan Mempengaruhi Yang Ada Di Di permukaan Padahal Di permukaan Ada Yang Hidup Enak Bangunan Kan Nah Saya Jawab Dari Pertanyaan Mas Indra Itu Tadi Kenapa Di awal Di Jawa Barat Lihat saja Di peta Di Google Map Lihat Jawa Barat Di sini Gunung Kan Gitu Dari Merapi Ke Barat Semakin Ke Barat Semakin Padat Terus Dari Semeru Bromo Kelut Kesana Itu Gunung Berapi Tapi Kalau Dari Lawu Ini Merapi Ketimur Di sini Gunung Lawu Gunung Wilis Gunung Penang Kenapa Pernah Beli Gunung Purba Sudah Tertidur Lama Sudah Jelas Ini Bisa Dicek Mana Ada Ada Yang Identifikat Jona Merah Adanya Lava Di Perut Bumi Apa Ini Dari Solo Ketimur Sampai Mojokerto Bates Dari Boyolali Ketimur Solo Sampai Seragen Tenggawi Mediyun Terdiri Mojokerto Mojokerto Sampai Litar Ini Kelut Tapi Tidak Aman Malang Kesana Semeru Bromo Masih Kesana Lagi Gunung Gunung Sampai Bali Gunung Juga Justru Daerah Yang Tidak Terdapat Gunung Api Itu Aman Apa Ini Dari Solo Ketimur Ini kan Pernah Lihat Gunung Berapi Meletus Disitu Tidak Ada Kalau Mojokerto Selatan Ada Gunung Kelut Litar Nah Itu Sudah Jelas Perlunya Orang Mengolah Spiritualitas Kita Mengolah Kecedasan Dan Kesadaran Intelektualitas Spiritualitas Spiritualitas Emosional IQ SQ EHU Gunanya Apa Tinggung Penalaran Logika Lelur Kita Dulu Kayak Gitu Lelur Kita Orang Yang Muria Bisa Transformasi Antara Dimensi Bayangkan Bisa Bersahabat Dengan Alam Gaim Yang Saling Membantu Nah Ini Maksud Sulaiman Maksud 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 Gaim Memang Semua Lelur Dulu Kayak Gitu Antara Manusia Dengan Antara Makhluk Beraga Dengan Tidak Punya Raga Itu Bisa Saling Tolong Menolong Karena Menganggap Itu Ada Zaman Saiki Orang Yang Tidak Punya Raga Dianggap Tidak Ada Dan Menakutkan Jadi Kan Istandani Is Wala Wala Ijama Istas Selesa Baga